Assalamualaikum, kembali lagi bersama gue di Ngopi Malam Channel Pada kali ini gue bakal bercerita tentang pengalaman tukang nasi goreng keliling Langsung saja kita ke ceritanya Jangan lupa seruput kopinya, nikmati rasanya, dan hayati cerita berikut ini Kisah seorang pedagang nasi goreng keliling Kita sebut saja namanya Pak Dekumis Pengalamannya berdagang nasi goreng sudah belasan tahun Pengalaman ini terjadi pada tahun 2000 Di mana pembangunan Keadaan rumah masih jarang dan masih banyak pepohonan Ditambah lagi masih minimnya penerangan Suatu hari Pak Dek mencoba menyapa wanita itu Sendirian aja neng Iya Pak Dek Posisi wanita itu Sedang duduk Sedang duduk sambil menunduk Memainkan rambutnya Memainkan rambutnya Pak Dekumis Pak Dekumis Pak Dekumis Pak Dekumis Jangan takut Pak Dekumis Saya cuma mau pesen nasi goreng aja Pak Dekumis Pak Dekumis Pak Dekumis Ketika wanita itu tahu bisikan hatinya Singkat cerita pesanannya pun jadi Pak Dekumis Pak Dekumis Dengan rasa takut memberikan pesanannya Ketika menerima dan membayar Wanita itu pun seketika menghilang Hanya meninggalkan jejak suara ketawa cekihkan di telinganya Tuh kan benar pilih saya Ujar Pak D Kisah berikutnya Ketika Pak D keliling di sebuah perumahan Kali ini Pak D bertemu wanita cantik Berpenampilan seksi Yang menghampirinya untuk membeli nasi goreng Dibuatkanlah nasi goreng pesanannya Terbesit dalam hatinya Pak D Kok di tengah malam gini ada wanita cantik Sedangkan keadaan perumahan waktu itu sangat sepi Singkat cerita selesailah pesanannya Wanita itu memakan lahap nasi gorengnya Pak D bertanya kepada wanita itu Tinggal dimana Neng? Saya tinggal di ujung perumahan ini Pak D Nanti juga Pak D akan melewatin rumah saya Setelah selesai Wanita itu pun pergi ke arah ujung perumahan Pak D sontak kaget Ketika melihat nasi goreng Yang dimakan wanita itu Ternyata berserakan di jalan Padahal jelas Tadi nasinya dimakan Pak D pun tidak memikirkan kejadian itu Lanjutlah Pak D keliling perumahan tersebut Persis di ujung jalan Pak D coba mencari rumah yang dimaksud wanita tadi Tapi Nyatanya Lokasi itu kuburan Dan kebun kosong Pak D pun tancap gas berbalik arah pulang Ketika berbalik arah Ada suara yang terdengar di telinga Pak D Pak D sudah tahu kan rumah saya Jangan lupa atas